Puji Tuhan, Shalom selamat pagi Apa kabar hari ini saudara? Bersyukur buat kebaikan Tuhan Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik Setiap kita mengalami kebaikan Tuhan Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan Bersyukur untuk segala anugerahnya yang berlimpah Bagi saya dan saudara Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus tidak ada yang kami miliki di surga Selain engkau Engkau lah bagian yang termulia dalam hidup kami Atau bagian yang paling indah Tuhan Yang kami rindukan ada di surga Lebih dari segala sesuatu yang ada di sana Kami tahu kebersamaan dengan Tuhan Itulah yang terutama bagi kami Terima kasih satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami Untuk kami boleh menikmati engkau Menikmati kebersamaan dengan Tuhan kami Bersyukur buat pagi hari ini Kami menyembahmu ya Tuhan Selain engkau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun dagingku lenyap Hatiku lemah tak berdaya Ku sembah engkau Allah yang perkasa Ku sanju tinggi Namamu di hidupku Tuhan Tiada yang lain Hanya kau satu di hidupku Terima kasih Tuhan Mari sama-sama katakan pujian Selain engkau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun dagingku Sekalipun dagingku lenyap Sekalipun dagingku lenyap Hatiku lelah tak berdaya Sekalipun dagingku lenyap Sekali lagi katakan Selain engkau Tuhan Selain engkau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun jagingku lenyap Hatiku lelah tak berdaya Ku sembah engkau ala yang perkasa Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hidupku Ku sembah engkau ala yang perkasa Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan tiada yang lain Hanya kau Tuhan Hanya kau satu di hatiku Ku sembah kau Ku sembah engkau ala yang perkasa Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan tiada yang lain Hanya kau satu di hidupku Tuhan tiada yang lain Kami sembah kau Mari kita sembah Tuhan Pagi hari ini terima kasih Kami puji namamu Kami sembah kau Tuhan Kami sembah kau Tuhan tiada yang Kami sambahkan Terima kasih buat hari yang kau beri Terima kasih Kami bersyukur Kami memujimu Kami muliakan namamu Kami tinggikan namamu Terima kasih Hanya engkau ya Tuhan Ku sembah Engkau Allah yang perkasa Ku sanjung Tinggi Namamu di hidupku Tuhan Tiada yang lain Hanya kau satu Di hatiku Hanya engkau Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Buat pagi hari ini Terima kasih Satu hari lagi kami boleh menikmati engkau Satu hari lagi kami boleh menikmati kebaikanmu Kami boleh menikmati pribadimu Pagi hari ini kami rindu menikmati firmanmu Mari Tuhan memberkati setiap kami Memurapi setiap kami ya Tuhan Kuatkan yang lemah Pulihkan yang terluka Biar setiap kami menerima sesuatu dari Tuhan pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Pujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi engkau Amin Haleluya Puji Tuhan Sudara Pagi hari ini Saya akan meneruskan apa yang Kemarin telah kita pelajari bersama-sama Kemarin kita telah merenungkan Bahwa Kita harus bertumbuh dengan pengenalan kita ke Tuhan Dan pengenalan kita akan kasih ke dunianya Nah Sudara Dari Lukas Pasal yang ke 7 Ayat yang ke 4 Ayat yang ke 37 Sudara ya Dari ayat yang ke 37 Sebenarnya Perikop ini dimulai dari ayat yang ke 36 Bercerita tentang Yesus ketika dia diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa Nah kita akan baca beberapa ayat Dari ayat 37 sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya Saya akan bacakan bagi setiap kita Dikatakan begini Sudara Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini nabi Tentu ia tahu siapakah Dan orang apakah perempuan Yang menjamahnya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Sudara Ini sebenarnya adalah cerita yang sangat luar biasa Sudara Karena dari cerita ini kita melihat bagaimana Yesus Adalah seorang sahabat bagi orang-orang berdosa Ada satu kalimat Yesus yang luar biasa Dia berkata Aku datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang sehat Tapi Yesus datang untuk orang-orang yang sakit Dia datang untuk orang-orang berdosa Untuk membawanya kembali kepada Tuhan Sudara Di ayat itu diceritakan Bahwa orang farisi yang mengundang Yesus makan ini Bukanlah orang sebarangan Dia bukanlah seorang Orang farisi yang mengundang Yesus ini Adalah orang yang cukup terkemuka Di tempat itu Dikatakan dalam ayat yang ke-36 Seorang farisi mengundang Yesus Untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu Lalu duduk makan Sudara tahu orang farisi adalah Orang yang sangat memelihara adat istiadat orang Yahudi Mereka sangat memegang hukum-hukum Musa Sudara hukum-hukum Taurat Mereka melakukannya dengan begitu setia Sudara Nah ketika Yesus diajak makan ke rumah orang farisi ini Saya yakin dan percaya Yesus mau datang ke situ Karena Yesus juga mengasihi orang farisi ini Karena Yesus juga mengasihi orang-orang yang ada di situ Dan Yesus juga ingin menyatakan sesuatu Lewat kehadirannya di tempat itu Waktu Yesus sedang makan Datanglah perempuan ini Dan perempuan yang berdosa ini Datang membawa minyak wangi Sudara Kemudian minyak wangi Sudara harus tahu Ini kemarin sempat disinggung oleh Pastor Adon di hari Minggu Pada zaman sekarang Minyak wangi itu kita bisa beli dengan harga yang murah Sudara ya Tergantung kualitas yang kita mau Tapi di zaman ini Sudara Di zaman Yesus pada saat itu Minyak wangi itu adalah satu komoditas yang Yang mahal Sudara Itu adalah sesuatu yang mahal Bukan sesuatu yang murah Mungkin kalau sekarang kita bisa beli Banyak minyak wangi yang sangat terjangkau harganya Tapi Sudara Ada juga kita mengenal minyak wangi yang harganya Bahkan sampai jutaan rupiah Nah pada saat zaman Yesus Minyak wangi itu harganya mahalnya luar biasa Tapi orang ini datang Dia membasahi kaki Yesus Dengan air matanya Dia meminyaki kepala Yesus Dan dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya Sudara Pertanyaan dari orang farisi dalam hatinya Ini adalah pertanyaan yang lucu sebenarnya Kalau kita mau renungkan Dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya Karena dia menyangka Yesus adalah seorang nabi Tapi kalau dia benar-benar menyangka Yesus sebagai seorang nabi Kalau dia benar-benar melihat Yesus sebagai seorang nabi Sebagai seorang Yahudi yang luar biasa Yang memegang adat istiadat mereka Harusnya dia mengerti bahwa Harusnya dia mengerti bahwa Nabi itu harus dihormati Dia harus mempersiapkan minyak Sorry Paling tidak air untuk membasuh kaki Dan kalau bisa dia diminyaki kepala Itu adalah tanda penghormatan Sudara yang luar biasa Kalau dia mengerti bahwa Yesus adalah nabi Harusnya dia melakukan hal yang sama Makanya Yesus di bagian-bagian di bawahnya Nanti kita akan pelajari besok Yesus bertanya kepada orang farisi ini Kalau kamu, kalau aku datang dari tadi Kamu tidak mempersiapkan air Dan kamu tidak membasuh kaki Kamu juga tidak meminyaki aku Tapi perempuan ini Sudara lihat di ayat itu dikatakan bahwa Perempuan itu mendengar tentang Yesus Berarti dia sudah tahu Oh yang datang makan ke rumah orang farisi Ini adalah seseorang yang powerful Yang tidak merasa jijik Berada dengan orang-orang yang berdosa Yang tidak menolak orang-orang yang berdosa untuk datang Bahkan beberapa kali dia mendengar mungkin Yesus menyembuhkan orang buta Yang buta sejak lahirnya Yesus membangkitkan orang mati Yesus datang memberi makan 5.000 orang Yesus melakukan banyak perkara yang ajaib Sehingga ketika dia tahu Yesus datang ke rumah orang farisi ini Perempuan itu datang Dan dia memberanikan diri Sudara tahu pasti Sudara kalau kita merenungkan ya Kejadian pada saat itu Pasti ada banyak orang Di tempat itu ya Yang berdiri dan menjagai Pertanyaannya Kenapa mereka tidak menghalangi Sudara Mereka mungkin ingin Ngetes Sudara kan Dikatakan bahwa mereka ingin Mereka orang farisi ini bertanya Kalau Yesus ini adalah Nabi Harusnya dia tahu siapa yang sedang menghampirinya Sudara jawabannya tentu Yesus tahu Siapa yang menghampirinya Dan sudara Yesus Tidak merasa jijik Sekalipun dia disentuh Oleh seorang perempuan Yang berdosa Sudara Buat setiap kita Pagi hari ini Saya ingin kasih tahu Tidak peduli Bagaimana keadaan sudara Tuhan tidak pernah merasa jijik Dengan engkau Tuhan tidak pernah Merasa jijik Ketika engkau Datang ke hadapannya Bahkan Tuhan merindukan Ketika kita datang ke hadapannya Tuhan merindukan Kita datang Untuk berdoa Kita datang menyapa dia Kita datang bersekutu dengan dia Tuhan merindukan kita Untuk kita dekat dengan dia Untuk kita menyadari betul Bahwa Tuhan engkau hidup di dalam aku Dan aku di dalam engkau Tuhan merindukan untuk kita datang Menyerahkan kehidupan kita Seluruhnya ke dalam tangannya Sudara waktu wanita itu Datang ke hadapan Tuhan Dia datang dengan hati yang hancur Sehancur-hancurnya Dia tahu bahwa dia sedang melayani Dia sedang membasuh Kaki dari raja di atas segala raja Mungkin pewahyuan tentang Yesus sebagai Tuhan Dia belum memahami Lebih baik dari kita Kita telah mengerti Yesus Telah bangkit dari kematian Wanita ini belum Tapi dia tahu betul bahwa Yesus berkuasa Mengampuni dosa Dia tahu betul bahwa Dia ini sebenarnya gak layak Oleh sebab itu Dia memberikan apa yang terbaik dari hidupnya Karena dia tahu Ketika dia bisa menyentuh Yesus saja Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa Kalau dia bisa berjumpa dengan Yesus saja Itu adalah sebuah perjumpaan yang luar biasa Perjumpaan yang sangat powerful Oleh sebab itu saudara Saya mau kasih tahu buat setiap kita Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan Tidak peduli bagaimana keadaan saudara Tidak peduli bagaimana kehidupanmu hari ini Kalau engkau datang dengan percaya Datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan Dia berkenan atas saudara Dia berkenan atas kehidupanmu Yesus tahu Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Masa Tuhan gak tahu sih saya ini telah berbuat dosa apa Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Masa mungkin kita bertanya Masa Tuhan gak tahu sih betapa hancurnya hidup saya Dia tahu Dia tahu keadaan kita Dia tahu apa yang menjadi kesukaan-kesukaan kita Tuhan mengenali kita Lebih dari kita mengenal diri kita sendiri Dan Tuhan mau kasih tahu buat kita Dia menerima kita Untuk kita datang ke hadapannya Wow Saudara ini adalah kabar yang paling powerful dalam kehidupan kita Yesus telah menunjukkan bagi kita Bahwa dia mengasihi kita Saudara Tanda yang paling ajaib bagi kita setiap pagi adalah Kalau kita masih bisa hiruf nafas Kita masih bisa tarik nafas panjang Wah Kita bisa menikmati nafas ini saudara Coba saudara renungkan apa yang kita lakukan kemarin Tadi malam Saudara bukankah Tuhan mengasihi kita Bukankah Tuhan begitu mencintai kita Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu datang ke hadapannya Tuhan berikan kita hari ini Supaya kita bisa menikmati dia Tuhan berikan kita hari ini Supaya kita bisa menikmati pribadinya Dan tidak ada yang lebih indah dari hadiratnya Seperti pujian yang kita nanyikan tadi Selain Tuhan tidak ada yang kita miliki di surga Saudara ada banyak orang yang memberikan pengajaran Oh di surga nanti ya kita akan pakai baju putih Kita nanti akan menikmati ini dan itu Bahkan ada di kepercayaan yang lain berkata bahwa di surga Kita akan menikmati bidadari dan lain sebagainya Saudara saya mau kasih tau Yang paling berharga yang bisa kita nikmati di surga Itu bukan jalannya yang terbuat dari emas Yang paling berharga yang bisa kita nikmati di surga Itu bukan segala kemewahan yang ada di surga Surga itu indah Surga itu luar biasa Tapi ada satu hal Yang kita gak boleh gagal paham tentang surga Yaitu Yang paling berharga di surga Yang bisa kita nikmati adalah Persekutuan kebersamaan dengan sang pemilik surga Kita bisa panggil dia bapak Kita bisa datang kapan saja di hadapannya Makanya kalau pikiran kita hanya tertuju kepada emas Perak dan semua berlian Dan semua perhiasan yang ada di surga Kita sedang menghina apa yang Tuhan siapkan bagi kita Karena emas dan perak itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan Tapi persekutuan dengan dia saudara Kebersamaan dengan dia Bisakah kita menikmatinya tanpa Kristus? Bisakah kita menikmati Tuhan tanpa salib? Tidak mungkin Hanya oleh kasih karunianya Dia berkenan atas kita Hanya oleh kemurahan Tuhan Dia berkenan atas setiap kita Oleh sebab itu mari datang di hadapan Tuhan Mari rindukan Tuhan Mari hargai Tuhan Mari lakukan yang terbaik Karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan Mari kasihilah Tuhan Karena kita telah menerima kasih Yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan Saya berdoa supaya apa yang pagi hari ini saya bagikan Membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan Membuat kita semakin bersemangat Untuk kita hidup di hadapan Allah Sebagai anak-anak kerajaan Allah Mari kita berdoa Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Hamba berhenti berbicara Tapi roh kudus engkau terus menghilangkan bagi setiap kami Supaya kami mempelajari sesuatu Dan kami diubahkan oleh firmanmu Firmanmu hidup Firmanmu berkuasa Firmanmu tidak berubah Terima kasih ya Tuhan Pujilah namamu Hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati